Di TV One Hei! Setiap hari Nah, udah siap nih makan sahurnya Boleh? Buat sahurnya Minumnya nih bang Semuanya di maja yuk sahur Masih kepikiran nih kunci-kunci itu Oh omoh Aku masih terpukul Aku harus cari tukang kunci dimana? Enggak harus Itu makan semuanya dikunci, mulut dikunci Bang Owan mah, hartiah banget Mulut dikunci nyari tukang kunci Sekalian aja pakai gemboknya Nah, aku kenal tukang kunci itu namanya bapaknya Bakri itu Itu Enggak ada yang kenal Enggak ada yang kenal Enggak ada yang kenal Jadi ini ustazah saya jadi ingat Kan mulut dikunci nih Berarti kita enggak bisa bohong lagi di akhirat kan Tapi kan ada kejahatan juga yang dilakukan sama mulut Misalnya berbohong, terus memfitnah orang atau berkata kasar Nah itu nanti mulut itu posisinya di akhirat tuh kayak gimana? Menggibah orang Nah itu Salah satunya Gibah itu ada lagunya Apa tuh? Ada lagunya Ada lagunya Lemes tapi excited nyanyi ya Lemes Ingat dosa tapi pengen nyanyi Janganlah kau buka air sama manusia Gitu lagunya Oma Irama Tapi ini benar normal Gak diplesetin Berarti emang lagi tertekan dia Lagi terpukul memang Kali ini benar Terpukulnya karena kunci kayaknya deh Terpukulnya kunci kayaknya Masih bingung nanti nyanyinya gimana Betul Vokalnya tuh Udah gitu aja ya Kasian tau aku ngeliatnya Kayak kena gendam Relax aja Relax Sebuah lagu mencerminkan nanti Di akhirat nanti Jadi lagu itu Ngingetin aja bang Liat kita apa tuh kata rasul Mengkana yuminu billah Waliyumil akhir Waliyakul khairan Awli yasmud Kalau kamu beriman kepada Allah Iman kepada hari kiamat Maka ngomong yang baik Baik Kalau gak bisa ngomong yang baik Baik Mendingan diem Diem Baik 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 Bukan begitu juga Begitu Baik tuh artinya Lebih positif nilainya Mengajak orang Positif Bukan positif Bukan positif Membuat kita itu Jadi lebih Arif dan bijak Kerja 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 Beda lagi Oh iya Jadi kalau Menghindari fitnah Gibah itu Lebih baik diem Daripada melakukan hal jahat Kalau gibah itu Sampai kepada kita Itu beritanya Gak baik buat kita Dan itu gak sesuai dengan kita Kita boleh Untuk berkata Oh kita gak kayak gitu Cukup Tapi kenapa Manusia itu kadang Membela diri Di hadapan manusia lain Kadang suka kalah Oke Kenapa dia suka kalah Karena itu permainannya Dengan mulut Dia mau bener Dia mau bener Dia mau bener Akhirnya ujung-ujung Bohong Geba Ini ngeliat Kasian lo Bang Wawan Ya kan Kalau gini Mending diimin aja Gak usah kasih makan sahur Udah biarin aja Sebagai perenungannya Bang Wawan Mungkin Khawatir diem Gak makan Gak minum Ntar kuasanya bagaimana Iya gak sih Ngeleng ludah Dia udah kenyang sih Kalau Bang Wawan Kenyang Gitu loh Oh iya Ustazah Soal fitnah Apakah fitnah juga Akibat dari Gak bisa jaga lisan kah Ya itu Jadi Manusia itu Akan selamat Gara-gara Lisannya Dalam kitab Wasiatul Mustafa Nabi berwasiat kepada Menantunya Yaitu Ali Karamallah Wajah Beliau katakan Wahai Ali Dalam tubuh manusia Ada ciptaan Yang sangat baik Iya Allah ciptain Sebaik-baiknya ciptaan itu Lebih baik dari Yang mana-mana Apa itu ciptaannya? Mulut Mulut bisa Memasukkan kita Kedalam syurga Iya Dan dengan mulut Bisa memasukkan manusia Kedalam neraka Makanya Salamatul insan Fi hebzalisan Selamatnya manusia itu Tergantung dengan lisannya Bagaimana dia berkata Bagaimana dia Berinteraksi Dengan manusia yang lainnya Jadi kalau pengen selamat Ngomong yang baik-baik aja Apalagi-lagi puasa begini Jangan boong Jangan fitnah Jangan geba Berkaitan semua dengan Mulut 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 ini Kita ketika ngomong Itu pancarannya dari hati Jadi sebelum kita berbicara Biasanya Hati kita dulu dibersihin Dibersihin dulu Makanya hati itu ada tiga Ada hati yang selamat Namanya kolbun salim Ulangi ulangi Kolbun salim Ada tiga hati Dari tiga hati Asik Belom 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 Di Alquran hati itu dibagi tiga Asik Eh sudah Satu-satunya dulu ya Yang pertama kolbun salim Asik Disitu gak sih? Asik ya Yang pertama Asik Oke yang pertama Asik Oh iya Kolbun salim Hatinya selamat, hatinya bersih Dari hati yang bersih Akan berkata yang baik-baik Kalau hatinya udah jahat, gondok Melihat orang, ih gilat amat ya Karena dari hati dulu kan munculnya Ih miskin amat ya Kan gitu, jahat banget Ih julid banget ya Itu pancarannya dari mana? Dari hati Makanya Nanti pada hari kiamat Harta yang kita miliki Anak-anak yang kita punya semua gak ada manfaatnya Kecuali orang-orang yang punya hati yang bersih Itu hati bersih itu di laundry dimana? Enggak, gak dicuci Dikucak dulu, digebek ya Namun semua tinggal cerita Hati yang bersih Tuh Hati yang luka yang benar Hati yang luka Aku ngikuti tadi Hati yang bersih Jadi itu pun ada lagunya Oh udah bisa ngomong Tadi kayak celek gagal Diam aja Eh tapi lumayan loh Ngomongnya bermanfaat ya kan? Bermanfaat Beda amat yang sebelum-sebelum gak ya? Iya betul Jadi yang pertama tadi kolbun Salih Hatinya salih Kalau hati udah bersih Hatinya selamat Ngomong jadi baik-baik deh Dari hati dulu diurusin Yang kedua Asik Oh iya Saya yang lupa ya Yang kedua Asik Kolbun Marit Kolbun Marit Menikah Marit Hatinya sakit Ngeliat orang seneng Kita yang sakit gigi Iya Orang beli mobil baru Kita yang sakit pinggang Saya banget itu Orang punya kulkas baru Kita meriang Meriang? Padahal ada me disana ya? Ya Allah Tuh kulkas Kapan kita punya? Kan itu pun yang jadinya 80 pintu lagi Susah Karena hatinya sakit Kalau hatinya selamat Dia gak Oh rezekinya lagi Di dia nih Nanti suatu saat Rezeki dapet ke kita Insya Allah Kulkas jangan ke satu Sepuluh kita punya Kan gitu Jadi kos-kosan itu Bukan jadi kulkas Hatinya selamat Tetangga bikin rumah Tingkat dua Kita ikutan tingkat tiga Tetangga tingkat empat Kita ikutan tingkat lima Akhirnya Asik Bukan dua Bukan Kita tadi ngitung dia Ada tingkat dua Asik Cuma contoh Cuma contoh Sekarang jadi apartemen kan Jadi apartemen Jadi SMS deh Suka melihat orang susah Susah melihat orang senang Nah itu Jadi kesindir nih sebenarnya Jadi kalau mau ngomongnya baik Perhatikan dengan hati Karena ini Pancaran langsung Dari Ya gak sih Dan yang terakhir Asik Yang ketiga Asik Kolbun mayit Kolbun mayit Kolbun mayat Jenazah Mayat Orang mayat tuh hidup gak sih Gak Gak mati dia Napas gak Gak nafas Ada orangnya hidup Hatinya mati Susah ngerima Nasihat orang Melihat orang bener Salah mulu Gak nerima Orang lebih baik Dari kita Kolbunnya udah ketutup Jangan sampe Nah tinggal dipilih Satu dua tiga Mau yang mana Semuanya Kayaknya Ustazah Wah jangan Gak bagus ya Saya pengennya yang pertama dong Kolbun Salib Hati kita biar sama Jadi kalau mau ngomong baik Periksa hati kita dulu Nah Ustazah Soal fitnah Dan di fitnah Bentar yang keempat belum Yang tiga Awalnya bilang tiga Jangan ditambahin lagi Jadi saya mau nanya apa tadi Jadi lupa Jadi Orang yang fitnah Dan orang yang di fitnah Di mata Allah itu seperti apa sih Ustazah Orang yang di fitnah Dan orang yang memfitnah Ini termasuk perlakuan zolim Kan dia di fitnah Perlakuan zolim Kenapa zolim Di fitnah Memfitnah orang Itu kan perlakuan zolim Maka ketika udah zolim Nah salah satu doa Yang mustajab Adalah doa orang Yang terzolimi Tidak ada hijab Tidak ada penghalang Doanya langsung Kepada Allah SWT Jadi kalau disakitin tetangga Disakitin teman Langsung angkat tangan Beda sama zaman sekarang Disakitin orang Ambil HP Buka status Ya Allah Sakit banget di hati Tetangga punya mobil Kan gitu Zaman sekarang begitu Tapi sebenarnya Kalau kita ngelihat Ada orang kayak gitu Angkat tangan Ayo zolimin saya Saya mau doa Biar beli mobil Itu ada Peribahasa itu Betul ya Fitnah itu Lebih kejam Daripada tidak memfitnah Salah Fitnah lebih kejam Daripada Pembunuhan Itu betul Betul Kalau di fitnah Sakit hatinya Bahkan Kalau orang itu Dia sakit hati Gara-gara mulutnya Kan di fit itu Gara-gara mulut Maka nanti pada Yomil Qiyamah Ketika disaksikan oleh Allah Ketika dihitung Semua amal-amalnya Allah nanti ngomong Jangan dulu Urusan sama saya Urusin Amal orang yang kemarin Kamu sakitin Amal Allah Bisa dimakuin ya Karena hubungannya Hablumin Anas Makanya nanti Ada orang Kategorinya Orang-orang yang Muflis Apa itu Muflis Bangkrut Kita kalau pengen Jualan nih Kayak Bang Jiyun Eh Bang Jiyun Juy Bang Juy Kan jualan ya Saya tanya Abang kalau dagang begini Mau untung apa buntung Mau untung Pasti mau beruntung Gak mau Orang rugi Gak mau buntung Tapi di akhirat Ada golongan Orang-orang yang buntung Oke Muflis 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 Tetang gak saya Jangan Kirain Muflis Jangan dibedain Nama orang Itu ada yang namanya Muflis Pasti Maaf ya Yang namanya Muflis Bang Wawan Memang lagi ini Tentangkan aja Ke kunci Jadi itu tadi Muflis Itu orang yang bangkrut Rugi Bang Jiyun Tadi pengennya Bang Jiyun Jiyun siapa sih Jiyun ulang sana Jangan di rumah Saya ada ayam bakar Jiyun Aduh lupa Ambil kertas Biar apa Ntar aku tulis Namanya ini Disini nanti aku kasih nama Jurik Jangan 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 Itu nih termasuk fitnah Itu Masa kenyataan Aku jurik Gak mungkin Ngerasa Enggak Ya udah Kenapa ribut Ngejelasin Teraltra Jangan Terima kasih